Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya membahas tentang bagaimana cara install database Microsoft SQL Server di CentOS 8. Database SQL Server adalah database yang dikembangkan oleh Microsoft. Saat ini, SQL Server yang terbaru itu 2019 bisa didapatkan melalui layanan cloud milik Microsoft Azure atau masih sama dengan yang dulu, masih bisa diinstall di server milik sendiri atau istilahnya on-premise. Nah, sejak 2017 Microsoft telah merilis SQL Server bisa dijalankan di Windows, Linux, dan Docker Container. Untuk Linux, di Red Hat, Suse Linux Enterprise, dan Ubuntu. Nah, lisensinya ada berbagai macam lisensi atau edisi untuk edisi free. Ada untuk developer. Jadi untuk ngetes-ngetes saja di non-production environment atau di development environment. Ada juga untuk express. Baik, disini sudah tersedia VPS CentOS 8. CentOS ini turunan Red Hat, basis Red Hat. Jadi bisa juga Microsoft SQL Server ini kita install di CentOS. Pertama, sistem requirement-nya, RAM yang dipakai oleh SQL Server itu 2GB. Jadi kita harus punya mesin itu RAM-nya minimal 4GB lah. Karena 2GB itu sudah terpakai oleh SQL Server. Karena kalau kita pakai langsung, misalnya VPS ini 2GB, itu tidak bisa dilanjutkan instalasinya. File system-nya harus XFS atau EXT4. Deep Space yang dipakai itu 6GB minimal. Minimal, CPU Speed 2GB, CPU Core 2GB, dan arsitektur CPU-nya 64bit. Baik, SQL Server yang saya install di sini versi 2019 di CentOS 8. SQL Server 2019 ini butuh Python 2. dan ada Compact OpenSSL. Ini di CentOS 8 belum tersedia, jadi kita install dulu. Oke, kemudian kita konfigurasi Python 2 supaya menjadi default Python. Kita masukkan angka nomor 2. Kita masukkan angka nomor 2. Oke. Itu bisa dites dengan ngetik Python. Oke. Sekarang kita download dulu repository configuration file untuk SQL Server 2019. Oke. Lalu kita jalankan instalasi paket MS SQL Server. Baik, di sini MS SQL Server-nya sudah terinstall. Saya clear dulu. Selanjutnya kita jalankan MySQL Conf Setup untuk memberikan password kepada akun SA atau System Administrator. Dan memilih edisi SQL Server-nya. Oke, di sini ada 8 pilihan menu. Yang saya pakai developer. Versi developer. Kita setuju lisensinya. Yes. Masukkan password untuk sistem administrator-nya. Persyaratan password-nya itu minimal 8 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Oke, konfigurasi sudah selesai. Kita bisa cek status service-nya. Oke. Aktif running. Kalau ingin mengaktifkan remote connection, mengizinkan SQL Server ini diremote dari luar, kita bisa mengaktifkan server. Jangan lupa tambahkan port SQL Server. Di sini pakai 1433 TCP di firewall-D. Atau kalau pakai IP tables, jangan lupa dimasukkan di IP tables. Selanjutnya, kita install dulu SQL CMD dan BCP. Ini SQL CMD nanti tools command line untuk operasi database-nya. Membuat database, membuat tabel, mengisi data. Itu kita gunakan nanti untuk pengujian. Kita download repository configuration file-nya. Lalu kita install msql tools-nya. Setuju lisensi-nya. Setuju lisensi-nya. Setuju lisensi-nya lagi. Ini sudah selesai. Selanjutnya, kita masukkan environment opet msql tools.bin ke path environment variable. Supaya bisa diakses dari mana saja tools-nya. Oke. Sekarang kita pengujian. Kita login ke SQL Server-nya. memakai SQL CMD. Dengan host localhost dan usernya sa. Masukkan password yang dibuat sebelumnya. Oke. Pengujian pertama kita buat database. Dengan nama testdb. Oke. Nah ini belum dieksekusi. Harus menjalankan perintah go dulu. Baru komen-komen yang di atas akan dieksekusi. Selama belum ada go, belum dieksekusi. Enter. Kemudian. Kita tampilkan nama database-nya. Semua database yang ada di server. Nah. Ini ada master, timedb, model msdb, dan testdb yang baru saja dibuat. Selanjutnya, kita mau masukkan data. Kita beralih dulu ke testdb. Kemudian kita buat tabel. Di sini namanya tabel inventory. Masukkan data. Dan jangan lupa go untuk mengeksekusi ketiga baris perintah di atas. Oke. Selanjutnya, memilih data. Memilih dan menampilkan. Di sini perintahnya select dari tabel inventory dan hanya memilih yang kuantitinya lebih besar dari 152. Kita coba. Jangan lupa go. Nah. Pengujian sudah sukses pengujian dasarnya. Ini sudah bisa kita gunakan SQL server-nya di CentOS 8. Untuk keluar dari cmd ini, SQL cmd, ketik quit. Oke. Jadi seperti itu, cara instalasinya cukup mudah. Kita install dulu Python 2 tadi. download repository configuration file, install paketnya, konfigurasi awal untuk memilih edisi SQL server-nya. Kemudian, seperti biasa, produk Microsoft ada lisensinya, setuju lisensinya. Beri password untuk sistem administrator. Selanjutnya, install tools untuk command line-nya, SQL cmd. Lalu kita sudah bisa login ke SQL server. Selamat mencoba.